Woi, apa sih kamu ini? Ini pacar aku loh ya. Kamu itu harus sadar diri. Kamu ini cuma tukang bakuan. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Sayang, sayang. Apa lagi sih Syahrul? Tunggu dulu. Duduk, duduk. Coba duduk dulu di sini. Kan enak kalau duduk di sini. Menikmati angin Syahrul yang siang kali ini. Kamu duduk di situ. Ya, gak apa-apa lah. Daripada aku duduk di sini, aku tak? Kalau aku duduk di sini, kan gak enak, lebih baik aku duduk di sini. Nah, kan mantep banget. Ya udah terserah. Kamu tuh ya, aku ngerasa bahagia memiliki kamu, sayang. Terus? Aku mau tanya-tanya sama kamu sekarang. Masalah perusahaan ayah kamu sekarang masih tetap nama dia Atau memang sudah dialihkan ke kamu sekarang? Ya, untuk sementara ini masih atas nama ayahku. Emangnya kenapa sih? Ya, kalau soran aku ini ya. Lebih baik itu diganti ke nama kamu. Soalnya kenapa? Kalau diganti dengan nama kamu, kamu itu bisa lebih bebas. Kamu bakalan lebih terkenal juga. Kamu bisa beli mobil, beli rumah, bahkan kamu bisa beli permain karan yang ada stikernya buat ditaruh di rumah kita nanti. Keren, kan? Siarul, kalau itu pasti. Cuman, apa haknya kamu untuk menanyakan itu? Itu enggak sepatutnya kamu menanyakan itu sama aku? Karena itu terlalu privasi. Itu masalah keluarga aku. Dan kamu hanya sebatas pacar. Ya, memang aku cuma sebatas pacar kamu. Kita pun pacar masih 15 hari, kan? Cuma ya, aku sebagai pacar kamu juga kan ingin memberikan yang terbaik buat kamu, sayang. Kalau itu sudah diganti ke kamu, aku jamin, aku bakalan lebih sayang lagi sama kamu. Hal seperti ini itu, enggak harusnya aku rundingkan sama kamu. Dan itu sudah aku rundingkan dengan keluarga aku. Kapan perusahaan itu harus atas nama aku, kapan perusahaan itu diserahkan ke aku, itu sudah aku rundingkan sama ayah aku. Begitu ya? Tapi kalau aku pikir-pikir ya, sayang. Emangnya sebenarnya kenapa sih? Kalau misalkan perusahaan itu masih atas nama ayah aku, emangnya kenapa? Ya sebenarnya sih, enggak apa-apa sih sayang. Cuma, kan kamu tahu sendirilah, papa kamu itu kan sekarang kan sudah dewasa, sudah umurnya sudah tua. Ya siapa tahu kan, apalagi sekarang yang menjalani usaha itu, perusahaan itu kan kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu sendiri, nanti orang-orang yang mau tanda tangan, mau segala macam, itu tinggal langsung ke kamu. Kamu tidak perlu ke rumah papa kamu yang ada di rumah itu. Maksud kamu, ayah aku mau meninggal. Kamu mendoakan ayah aku meninggal, cepat meninggal. Enggak lah sayang, tidak mungkin lah. Mungkin seorang, aku pasti mendoakan hal buruk seperti itu. Lagian, kenapa sih kamu tuh kepo banget dengan keluarga aku, perusahaan aku, ayah aku? Gini sayang, aku kasih tahu ke kamu ya. Kalau misal perusahaan itu dialihkan ke nama kamu, kamu bakalan lebih mudah terkenal. Dan aku, mau buka usaha apapun, itu pasti bakalan lebih mudah jalannya. segala jalan itu berjalan dengan baik mulus. Oh, jadi kamu menanyakan atas nama perusahaan aku dan ayah aku untuk bisnis kamu. Hah? Ujung-ujungnya bisnis kan yang kamu? Ya, ya kamu tahu sendiri sayang. Bisnis aku yang kemarin itu berjalan gagal. Nah, aku sekarang ini, mau minta modal sama kamu. Apa? Kamu mau minta modal lagi sama aku? iyalah sayang. Kan kamu ini orang kaya. Pasti bapak kamu itu, meskipun aku minta modal berapapun, pasti bakalan cukup lah untuk biaya aku sendiri buat buka usaha ini. Syahrul, kita baru 15 hari pacaran, kamu udah 5 kali minta modal sama aku. Dan aku juga nggak tahu. Nggak tahu jelas modal kamu tuh ke arah mana. Aku nggak tahu perusahaan kamu seperti apa. Aku nggak tahu bisnis kamu seperti apa. Aku nggak tahu kegagalan bisnis kamu itu seperti apa. Ya memang aku gagal sih untuk bisnis ini. Cuma untuk bisnis yang sekarang ini sayang, aku jamin bakalan sukses deh kalau misalnya kamu ngasih aku dana itu. Ya, meskipun aku ngasih modal kamu sedikit, tapi kalau terusan begini, akunya juga bisa bangkut. Nggak bakal sayang. Papa kamu itu orang kaya, perusahaannya ada banyak, pasti bakalan cukup lah. Ya, aku ngerti, aku ngerti. Cuma kan... Ada telepon nih. Tunggu dulu ya. Aku angkat telepon dulu ya. Oke. Iya sayang. Iya. Oh kamu di sini. Oh. Oke, aku mau ke sana nanti lagi. Ini aku cuma ketemuan sama mitra. Iya mitra bisnis aku. Iya dah, aku mau ke kamu sekarang ya. Siap aku ngomong dulu. Oke. Sayang. Jadi siapa? Oh ini, mitra bisnis aku yang bakalan mau aku buka ini. Maksudnya? Mau ke sini. Ya dia ada di sini sayang. Aku mau ke sana sekarang ya. Eh, tunggu-tunggu. Kamu mau ketemuan sama klien kamu di luar jam kantor? Ya gak apa-apa lah sayang. Aku mau ke sana sekarang. Kamu tunggu di sini bentar ya? Eh, kenapa kalau misalkan aku ikut aja? Oh gak bisa sayang. Dia itu temen mitra bisnis aku yang gak mau ketemuan. Kalau misalnya kita sama-sama bawa cewek segala macem sayang. Ya bukannya gitu sih ya Syahrul. Kita kan sama-sama punya bisnis nih. Siapa tahu kita bisa sharing, apakah gagalan kamu, apakah kekurangan dari perusahaan aku. Terus dia, bagaimana bisa menciptakan perusahaan yang lebih bagus. Gak usah sayang. Pokoknya dijamin ya, kalau aku ketemu sama si dia, sama temen aku ini ntar lagi, masalah bisnis itu pasti bakalan berjalan dengan baik, terutama kamu kasih dana. Ya sudah, aku ke sana dulu ya. Kamu tunggu di sini bentar. Kamu mau ninggalin aku di sini? Ya gak apa-apa. Bentar doang. Aku cuma mau ketemu sama mitra doang kok. Ya, tunggu di sini dah. Jangan lama-lama. Iya. Syahrul ini apaan sih maksudnya? Tinggalin aku sendirian di sini, yang jelas tahu-tahu aku sepi di sini. Kalau misalkan ada hal yang aneh. Daripada aku sendirian di sini, aku lebih baik cari cemilan aja deh. Kayaknya di situ ada sekitaran jual bakwan yang enak deh. Oh detiknya aja ya, Sarul tinggalin aku sendirian di sini. Udah gak ngasih aku sarapan. Masa coba gak pemuda. Lama banget. Disangka aku gak tahu apa dia jalan sama cewek lain. Dipikir aku ini cewek go. Telepon gak diangkat. Chat gak dibales. Awas aja lagi kalau datang ya. Lama banget. Tapi gak bisa dibiarin sih. Bisa-bisanya selinggu di belakangku. Disangka aku gak bisa selinggu juga apa. Dasar buaya. Buaya. Ketemu pacar. Ketemu pacar. Garam disini. Halo sayang. Apaan sih? Kamu disini sudah tadi? Iya. Kenapa? Tadi itu. Tadi apa? Barusan. Yang disana itu. Kamu tahu sendiri kan. Aku tadi itu deketin bos. Hah? Eh. Kamu disangka aku ini goblok ya. Kamu udah tahu jalan sama cewek lain. Duduk sama cewek lain. Gila apa? Aku langsung percaya sama kamu. Masa kamu gak percaya sama aku? Aku itu tadi cuma deketin bos. Cuma apa? Alasan kamu doang kayak gitu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Gini sayang. Kamu tahu bos. Dia kan orang kaya. Punya banyak uangnya kan. Nah aku itu deketin dia. Buat dapetin uangnya. Tentu semuanya itu nanti aku kasih ke kamu. Sudah. Eh. Kalau punya omongan itu ya dibuktiin. Jangan cuma ngasal ngebak***** aja. Ya. Aku bakalan membuktikan semuanya kepada kamu. Biar aku bisa punya kehidupan yang lebih bahagia sama kamu. Emang harus jalur selingkuh ya? Gini sayang. Kalau aku tidak mendekati dia. Tidak pacaran sama dia. Tentu si dia tidak bakal. Kala bilang aja kamu pengen mantap-mantap sama cewek lain. Gak usah banyak alasan ini itu deh. Sayang. Kamu itu seharusnya mendukung aku. Oh iya. Biar bagaimanapun uangnya nanti kalau aku berhasil, aku bakalan kasih ke kamu. Tapi bentar, bentar, bentar. Emang dia kaya? Kaya banget. Ya kaya lah sayang. Dia itu anak tunggal. Terus perusahaannya itu ada di mana-mana sayang. Beneran. Makanya itu, aku berusaha bagaimanapun caranya, biar dapetin itu si cewek itu, bos aku itu. Biar dapet uang banyak, terus bisa membelanjakan segala hal yang ada di muka bumi ini buat kamu. Serius? Serius lah. Kalau kaya gini lah, aku setuju. Setuju kan? Yang penting kan duitnya cair di rekeningku gimana? Ya pasti. Kenapa gak dari kemarin bilang kaya gitu? Ya aku takut lah, kan tau sendirilah. Kamu itu tidak suka kalau aku deket dengan perempuan lain. Padahal ini nih, yang menariknya, aku deketin dia cuma tujuh minggu. Tujuh minggu lama kan? Terus sekarang pacaran sudah 15 sehari, dia nanti. Emang kamu udah dapet apa? Ya memang masih belum dapet apa-apa sih. Cuma, tadi aku sudah memasukkan ide di kepalanya buat... Buat apa? Saya kok, aku lupa ya? Ih! Bercanda kok, sayang. Buat apa? Buat mengalihkan nama perusahaannya dia. Biar nanti namanya diganti ke dia. Setelah itu, aku bakalan masuk di situ, nikahin. Dapet uangnya, aku tinggalkan dia dah. Tentu nanti buat kamu. Pinter banget ya. Itu ben pinter. Ya, siapa lagi kalau bukan pacar kamu yang paling keren dan tampan di muka bumi ini. Emang kamu ganteng? Kamu harus mengakui itu kalau aku pria yang paling tampan. Enggak peduli, muka kamu ganteng, muka kamu jelek, muka-muka gimana, muka mikimu sekalipun mah. Yang penting duitnya lancar. Cuma? Ya pokoknya, kalau misal ini berhasil, sayang. Aku bakalan ngajak kamu ke mana? Ke Bali? Kurang lah, masa aku ke Bali. Keluar negeri lah. Keluar negeri ke Singapura, ke Thailand. Ke Jepang. Ke Jepang. Iya. Mandi di sana. Kok mandi? Ngapain mandi? Ya kan nuansanya beda, sayang. Kalau mandi di sini, mandinya air. Kalau di sana, tetap air sih. Cuma kan nuansanya itu yang beda. Emang air Jepang sama Indo beda ya? Maksudnya itu suasananya, sayang. Itu pasti berbeda. Gitu ya? Iya. Kok baru tahu ya? Yaudah ya, enggak peduli. Yang penting rekeningku cair, duitnya dapet. Yaudah, kamu silahkan aja, seneng-seneng. Enggak apa-apa. Iya, aku sekarang mau ke sana dulu ya. Oh iya, muka ganteng, muka ganteng ya. Iya, pokoknya. Duitnya cair semua kamu. Pasti, pasti aku bakalan cairin uangnya itu nanti. Setelah masuk ke rekening, kita langsung cabut, oke? Cabut shopping ya? Bukan cuma shopping. Jalan-jalan, segala macem lah nanti. Nyalon ya? Oke, ya sudah sekarang aku ke sana dulu ya. Eh, bentar-bentar ya, bentar ya. Kenapa? Kamu kan aku ketemu cewek nih. Biar ganteng nih ya, biar ganteng. Aku, aku ganteng dulu. Biar ganteng dong. Biar kelihatan kelimis-kelimis gimana. Biar ceweknya kelep-kelep gitu. Gitu lho. Siap. Belakang-belakang. Nah, kalau kayak gini kan enak kan. Kenapa kamu gak dari kemarin-kemarin seperti ini sih? Ya udah, makanya dari sekarang. Belutnya gimana, udah ganteng kan? Udah, udah berarti ini, Dayah? Udah, udah. Oke, aku sekarang ke sana. Iya. Sudah ya. Kabarin aku ya. Siap. Antap. Ters. Bisa cairin, kenapa gak dari kemarin ya? Aduh. Pinter banget. Udah lah. Mending aku pergi deh. Udah gak ada tugas. Mending aku pergi. Kalau berhasilkan aku ntar balik lagi. Udah lah. Mending aku pergi dulu deh. Jalan-jalan kayak kemana. Aduh, aku bingung banget. Kok harus nyari bos Fajar kemana ya? Palaupun ini kan pusat kota. Aduh, mana bos besar nyuruhnya buat ngebujuk bos muda biar pulang. Lagian, Pak Galindo ngapain juga sih main jodoh-jodohan. Toh, ini sudah jaman modern. Bos muda kan sudah pasti punya pilihan sendiri. Tapi, kayak bos muda kan pasti juga mikir. Ngapain gitu ya, dijodohi. Ini kan sudah jaman modern. Seenggaknya kan gak ngikuti jaman-jaman Siti Nubayah main jodoh-jodohan kayak gitu. Apa, kalau orang kaya gitu ya, main jodoh-jodohan. Tapi kalau aku disuruh jadi bos Fajar sih mau-mau aja dijodohkan. Apalagi, duit sudah banyak. Anak pemilik perusahaan di kota besar ini. Terus aku harus nyari kemana ya? Bingung banget. Apalagi aku, di daerah sini nih, gak begitu banyak punya temen sih. Aku harus ngubungi siapa ya? Apa aku harus tanya-tanya ke daerah-daerah situ? Mungkin banyak yang tahu ya daerah sana. Kan, bos Fajar sudah agak lama kaburnya ya? Ya udah, aku cari ke daerah sana aja deh. Mungkin aku harus ngubungi siapa ya. Alhamdulillah, sekarang udah tinggal dikit. Pasti kalau semisal banyak orang pulang kantor, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pada ludes semuanya. Pasti dibeli. Untung aja, tadi di taman banyak yang beli. Terus sekarang, tinggal menghabiskan yang sisa sedikit. Aku panggil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan, bakwan, bakwan. Bakwan, bakwannya beruk. Pak, mongko. Bakwan. Bakwan cinta. Bakwan cinta dijamin. Maknyos. Mantap. Pasti kalau jualan harus senyuk. Kalau jualan harus ramah. Kalau jualan harus lucu biar orang pada balik. Bakwan, bakwan. Bakwan yang enak, yang mantap udah. Mangkal di depan kantor magenda. Bakwan, yuk dibeli bakwan. 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 Sepi banget ya. Perasaan jam segini biasanya banyak sekali yang beli. Padahal belum pulang kantor kali. Tapi kalau misal pulang kantor, pasti semuanya ludes. Berarti setiap pagi aku harus keliling taman. Habis keliling taman, aku harus pergi ke kantor ini. Karena kantor ini kalau pulang, pasti semuanya karyawan-karyawan di sini pada kelaparan. Terus makan bakwan. Gak boleh ngeluh. Gak boleh patah semangat. Aku harus membuktikan. Membuktikan pada orang tua aku. Karena orang tua aku kemarin udah bilang sama aku. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup di luar selama satu minggu. Kamu juga tidak akan bisa bertahan hidup dengan kerasnya kehidupan. Kamu juga tidak bisa bertahan hidup dengan kerasnya dunia sekarang. Aku kasih tanda kamu. Lima hari, satu minggu, kamu pasti balik ke rumah. Aku sekarang bakal buktikan sama orang tua aku. Kalau aku juga bisa mandiri di luar. Aku harus semangat. Aku harus gak boleh mengeluh. Aku ketok lagi. Meskipun aku kerja sama orang. Aku harus semangat jualin ini. Jadi biar orang itu percaya sama aku. Terus aku dikasih yang lebih bagus lagi. Yo, Bawan! Bakwannya, Pak! Bakwannya, Bu! Bakwan cinta, Iki, Bu! Cinta-cinta, Bu! Bakwan! Bismillahirrahmanirrahim. Laris manis. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan! Dikelap dulu. Biar laku. Biar bersih. Bersihan itu yang utama. Mantap! Sekarang apa-apa gak harus kerja kantor. Emang kata bapak aku harus aku kerja kantor. Apa? Biar makan. Kerja bakwan kayak gini aku bisa makan kok. Yang penting, barokah. Sambal juga amat. Bos Fajar? Bos? Bos? Eh, bos bos! Kamu apa-apaan sih, meh. Susul-susul aku kesini. Udah tau aku jualan. Jangan panggil bos. Aku jual bakwan kok. Bos Fajar ngapain? Ya, jualan. Kok jualan bakwan seperti ini? Sini bos. Saya mau ngomong. Pasti kamu disuruh papa buat dateng aku, jeput aku. Iya. Dijodohkan begitu. Iya, soalnya saya ditugaskan sama bos besar untuk mencari bos Fajar. Bilang sama bos besar, kalau aku Fajar gak mau dijodoh-jodohkan. Aku sudah dewasa. Nah, aku juga bukan sudah remaja lagi, bukan anak-anak lagi. Terus bos besar, papa aku bilang, kalau selama aku di luar, aku gak akan bisa bertahan selama lima hari. Aku bakal buktikan. Sebulan, satu tahun, dua tahun, aku bisa buktikan kok. Aku enak jualan bakwan kayak gini. Kamu mau makan bawaan aku? Mau nyobain rasa bawaan aku? Enggak, 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 bos. Sekian bos tau ya, cewek yang mau dijodohkan sama bos ini ya, cantik. Anak orang kaya juga, anak pemilik perusahaan, bos. Cantik sih, cantik. Cuman kan karakternya belum tentu cocok sama aku. Kamu tahulah, aku gak pernah memandang orang dari hartanya, pemilik ini, pemilik itu, cantik. Semua cantik tuh. Sekarang kalau gak ada duit nih, kamu dibawa ke salon sekarang, kamu mau jadi apa? Katy Perry kamu bisa. Mau jadi apa kamu sekarang? Mau disulap jadi siapa? Tapi bos, kalau gak mau pulang, sayang dimarahin bos sama bos besar. Aduh, meme. Kamu juga nyanggupin sih. Kamu juga nyanggupin. Kalau misalnya kamu disuruh cari aku, kamu masih nyanggupin. Harusnya kamu jangan nyanggupin. Ya, gimana lagi? Saya kan kerja sama bos besar. Saya ditugaskan cari bos muda disuruh peluang. Kamu itu selama ini kerja sama aku. Bos fajar, bos muda ketika aku masih disana. Tapi sekarang udah enggak. Berarti kalau misalnya aku udah enggak disana, kamu yang gak kerja sama bapak aku. Ya, tapi masa saya mau nolak, bos? Terus coba. Terus pulang itu aja, bos. Pulang gak ya? Kalau misalnya aku enggak pulang. Aku kasihan sama kamu. Ya iyalah, nanti saya dimarahi, bos. Gimana dengan kerjaan saya? Nanti saya dipecat. Aku masih mikir. Aku masih mikir. Kalau misalnya aku pulang gimana ya? Kalau misalnya aku pulang. Pulang, pulang, pulang. Wah, pasti aku dijodohin lagi. Pulang, bos, pulang, bos. Enggak pulang, kamu jadi pargedel di rumah. Ya iyalah, bos. Nanti saya enggak digaji gimana, bos. Dipecat. Kan enggak ada sama kerjaan saya, bos. Ya, harusnya kamu juga seperti aku. Kamu mikir, mikirin posisi aku. Seandainya kamu di posisi aku, terus kamu dijodohin sama orang tua kamu. Kamu enggak suka sama orang itu. Iya kan? Aku juga enggak kenal kok sama dia. Gimana, bos? Ini pepatahnya, sama aja aku beli kucing dalam karung. Aku mau menikah seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Mau seumur hidup. Mau seumur hidup aku pakai selamanya. Enggak mau aku pakai cuma satu-dua kali. Intinya, kalau orang menikah, setelah wakobil, tua, nikah, watas bijah, halan, sudah sekali seumur hidup. Enggak bisa cerai, enggak bisa menikah lagi. Emang kamu? Kamu pikir aku apa? Cuma nikah, habis itu mantap-mantapan, gesek, terus cerai. Gesek, cerai gitu. Ya kali aku kayak gitu. Terus, saya harus ngomong apa, bos, kalau bos nggak mau pulang? Ya urusan kamu, bukan urusan aku. Kamu yang nyanggupin ke papa kok. Ya gimana kan saya kerja sama bos? Barusan kamu bilang kerja sama papa. Sekarang kamu kerja sama bos. Anda duanya, bos. Udah kamu pulang aja. Udah-udah ya aku pikirin, aku pasti pulang kok. Nanti saya laporin ya sama bos besar, kalau bos jualan mbak Wan. Mau aku pulang, mau aku nggak pulang, aku tetap panggil papa sama papa aku. Nggak mungkin aku panggil om. Ke, nggak mungkin dia tetap papa aku. Ya kalau bos tahu, bos fajar jualan mbak Wan, pasti dimarahi. Atau gini aja deh, kamu yang nikah sama dia. Udah pergi om. Hah? Cepet-cepet, meh. Nggak kerja sama aku, nggak kerja sama orang lain. Tetap aja. Apa, apa nih nggak ada habis-habis? Dia nyuruh orang ya. Kemarin nyuruh bodyguard-nya. Sekarang malah nyuruh si Meme. Udah tahu si Meme CS aku, Meme ini supir aku. Dia kemana-mana jadi asisten aku. Sekarang malah ganggu aku jualan. Kayak gini. Pas misal aku ketahuan sama orang lain, ketahuan sama orang-orang sekitar kan nggak enak. Malah ada orang lagi. Mbak Wan, Mbak Wan. Mbak Wan, Mas. Ya, Mas. Mbak Wan-nya berapa, Mas? Oh, Mbak Wan-nya 5.000, Mas. 10.000, Mas. Yaudah kalau gitu. Ya. Cuma tanya nih, Mas. Ya, soalnya ini stadion di sini, ya? Oh, iya, Mas. Ini stadion, Mas. Oh, iya. Sini kantor, Mas. Wah, ada bos-bos ini pakai Civic. Mantap. Cuma tanya, Bos. Bak Wan. Bak Wan. Mas, mau bakwannya dong satu. Fajar. Mau, Fi. Kamu mau jualin, Bak Wan? Iya, iya, iya. Kamu mau beli, Bak Wan? Iya, mau. Mau nggak, mau nggak, mau nggak. Tapi tanpa gorengan ya, Mas. Hah? Tapi tanpa gorengan ya, Pak Wan? Oh, tanpa gorengan, iya, iya, iya. Ditunggu di depan, Mbak. Awas, nanti ini panas loh. Bisa gosong. Kamu jualin, Bak Wan? Yakin nih, kamu bisa jualin, Bak Wan? Bisa. Eh, tapi tunggu dulu, Fajar. Jangan dibuatin dulu. Aku tuh mau makan yang anget. Sini, kita duduk aja dulu. Aku tuh kan udah lama. Nggak ngobrol sama kamu. Kenapa? Kamu ketakut sih sama aku. Udah punya pacar ya? Iya, aneh aja. Enggak, aku nggak punya pacar. Sejak kapan kamu jualin, Bak Wan? Ya, sejak lulus kuliah. Aku kan kuliah lebih cepat lulus dari kamu. Jadi semenjak dari lulus kuliah aku mencoba usaha. Meskipun aku kerja sama orang, ya aku alhamdulillah bersyukur lah. Yang penting aku mandiri. Oh ya, kamu ngomong-ngomong. Katanya udah mau nikah ya. Ih, kata siapa mau menikah. Bro-bro-bro mau menikah. Pacar aja. Wah, nggak becus. Pacar nggak becus? Emang sekarang kamu jalan sini sama pacar kamu? Ya, aku jalan sama pacar aku sekarang. Cuman aku ditinggal sendirian tuh. Tadi tuh di tengah halun-halun. Mana lagi aku keadaan lapar lagi. Nggak dikasih sarapan. Seorang wanita ditinggal sendiri sama pacarnya. Dengan alasan? Dengan alasan dia tuh mau ke kliennya. Mana mungkin ada laki-laki sekejam seperti itu. Nggak mungkin deh. Wanita cantik kamu. Dia tuh ninggalin aku di tengah halun-halun. Hanya karena dia mau ketemu kliennya. Coba, bayangin coba. Sekarang kan udah di luar jam kantor. Tapi dia pengen ketemuan sama kliennya. Aku jadi curiga deh. Mas, kamu nggak boleh snoozean. Kamu tuh harus ke snoozean sama pacar kamu. Paling tidak, itu mungkin ketemu dengan kliennya untuk kamu. Untuk masa depan kamu. Untuk semua usahanya untuk kamu. Kamu tuh harus positif. Ya masa iya? Aku juga nggak boleh ikut. Lagian ya. Dia tuh sering minta modal sama aku. Udah aku kasih lima kali. Tapi aku nggak tahu usaha dia apa. Bisnis dia apa. Ternyata dia katanya bisnisnya gagal. Terus minta lagi sama aku. Ya nggak, aku kasih lah saat ini. Kalau memang seperti itu ceritanya. Ya aku angkat tangan lah. Aku nggak tahu apa-apa tentang itu. Soalnya kalau aku pribadi. Pantang buat aku minta uang sama perempuan. Pantang buat aku minta modal sama perempuan. Pantang buat aku ngerengek sama perempuan. Aku harus maju sendiri tanpa perempuan. Karena aku yang bakal memberi makan perempuan. Udah gitu aja. Tapi kalau misalnya ceritanya kayak gitu. Ya aku nggak tahu. Ya itu sebenarnya sih. Aku udah nggak serk sama pacarku. Itu pengen aku putih. Cuma aku nggak tahu alasannya apa. Kalau kamu mau putus. Kamu harus pikir-pikir ulang. Gimana cara kamu pendekatan. Gimana awal kamu kenal sama dia. Gimana kamu menjalin kasih sama dia. Sebenarnya. Aku pacaran sama dia tuh dalam keadaan terpaksa. Kalau orang tua aku. Mau menjodohkan aku dengan cowok lain. Ya aku nggak mau dong. Sedangkan aku kan nggak tahu nih. Rupanya seperti apa. Sifatnya seperti apa. Karakternya seperti apa. Ya aku nggak mau. Kalau misalkan orang tua aku. Menjodohkan aku karena bisnis. Bukan karena aku sayang sama. Si cowok itu. Kok tiba-tiba sama ya. Hah? Sama gimana? Ya. Aku juga dijodohin sama orang tua aku ya. Namanya juga orang tua ya. Pasti pengen anaknya tuh bahagia. Cuma aku nggak tahu juga sama siapa. Aku dijodohin. Semisal aku juga tahu. Ya aku juga nggak mau lah. Aku juga nggak punya hubungan sama dia. Aku juga nggak mungkin. Tiba-tiba langsung menikah tanpa perkenalan dulu. Itu cuma gara-gara ya. Kalau aku sih memang dari kecil. Memang orang miskin. Orang nggak punya. Pada dengan kamu. Kamu memang orang kaya. Memang wajar lah. Kalau orang kaya memang sering jodoh-jodohan. Paling pacar kamu yang dijodohin tuh ganteng. Paling kaya. Banyak duitnya. Banyak spot carnya. Tapi kan percuma. Kalau misalnya aku nggak kenal. Nggak mungkin lah aku mau. Iya kali aku mau. Berhubungan. Atau nanti aku menikah. Dengan satu kamar. Satu tempat tidur. Dengan orang yang nggak aku kena. Dan nggak aku sukai. Iya. Sandainya. Kamu juga nggak punya pacar sekarang ya. Iya. Aku juga masih. Keingat waktu kita. Masih pacaran. Di waktu kuliah. Iya. Iyih. Kalau flashback ya. Enggak. 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 Enggak sama aku. Iya. Enggak juga. Maksudnya. Ketika waktu dulu. Semenjak kuliah. Kamu kan sering tuh. Tugas-tugas kamu. Pelajaran kamu. Mata kuliah kamu. Tika nggak selesai. Kamu pasti cari aku. Pasti kemana-mana. Kamu pasti minta temenin aku. Pasti kemana-mana. Waktu di Malang. Kamu tuh pasti. Harus aku yang dibutin kamu. Iya. Nggak gitu. Sebenarnya kan. Aku biar deket sama kamu gitu. Mas kamu nggak peka sih. Ingat. Jangan ngomong lagi gitu. Kamu sekarang udah banyak pacar loh. Nanti pacar kamu denger. Bisa berapi. Bisa jadi perang dunia. Iya. Alhamdulillah dong. Kalau pacar aku sekarang denger. Semua nggak aja. Aku cipetan putus. Hah. Aneh kamu ya. Kok bisa. Orang pacaran sekarang. Malah mau putus. Malah mau tengkar. Malah lihat. Iya. Karena kamu nggak tahu. Pacar aku seperti apa. Kalau kamu tahu. Kamu pasti geleng-geleng deh. Pasti pacar kamu ganteng ya. Aduh. Gimana ya aku ngomongnya. Iya. Nama juga aku pacaran keadaan terpaksa. Pasti hidungnya mancung ya. Aduh. Nggak tahu deh. Aku nggak mau zolim. Pasti. Kulitnya putih ya. Kan sih. Kamu tuh muda deh. Gimana bakwan aku. Hah. Iya. Bawahnya udah sih ya. Mau dimakan sekarang apa nanti. Boleh. Mau dimakan sekarang. 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 Iya. Ingat ya. Nggak usah pakai kerupuk. Karena aku lagi biar. Nih. Kamu kan tahu aku. Iya. Pakai kuah. Pakai dong. Kalau nggak pakai kuah kan seret. Seret. Emang celana seret. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen cobain. Mbak Wan racikan kamu. Wah. Kamu jangan salah. Racikan aku ini mantap. It's the best. Racikan mantan. Jangan dikasih mantra-mantra ya. Iya iya. Nggak mungkin aku kasih mantra. Bentar dulu. Jangan ngomong dulu. Aku masih fokus nih. Terus. Somai. Somai. Terus. Terus. Disitu. Keripik. Sudah. Pajar. Kuahnya dikit kan ya. Oke. Luiz mantap. Pakai kecap saus. Nggak usah. Nggak usah. Iya. Nah. Ini. Spesial. Bawaan mantap. Khusus buat kamu. Wah. Makasih ya. Ntar aku cobain. Nanti biar aku kasih rating. Oh iya dong. Wajib itu. Kamu harus kasih rating. Kamu harus kasih. yang memang benar-benar mantap. Iya. Luizan. Kamu kenapa kamu ngiler? Enggak enggak enggak. Kamu kan jual bakuan bisa. Aku keselak. Aku keselak. Udah udah makan aja. Makan aja. Biar lebih enak. Biar lebih mantap. Gak gini. Atau aku dulangin. Sayang. Kemana sih? Padahal cuma ditinggal sebentar. Sinovius udah pergi. Kemana dia ya? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau seperti ini terus. Coba aku hubungin dulu. Tidak dijawab juga. Kemana sih dia? Cuma ditinggal bentar. Udah pergi segala macam. Sama siapa? Ternyata sama tukang bakuan. Cari gara-gara sama orang kaya. Tukang bakuan itu. Tidak apa-apa. Saya yang jual sendiri di dulu. Tidak apa-apa. Siapa tahu kalau suapan aku. Lebih berbeda gitu. Hmm. Mantap. Tepat kan? Kalau misal pembelinya kayak kamu. Hmm. Sama-sama kenyang dong aku. Hmm. Mantap. Pajar aku kan udah bilang aku gak pake kerupuk. Oh kerupuknya biar makan aku aja. Gak apa-apa deh. Ini biar mas gitungan aku aja. Hmm. Apa sih kamu ini? Eh pacar aku loh ya. Kamu ini cuma tukang bakuan segala macam. Deketin pacar aku juga. Saya gak ngejutin pacar kamu, mah. Eh kamu bisa gak sih gak usah sampe dorong-dorong kayak gitu? Eh. Ini pacar kamu. Kamu ngapain disini? Aku tadi tungguin kamu disana. Ternyata kamu disini malah berduaan sama. Kamu tuh coba pikir. Aku disana ditinggal sendirian dalam keadaan perutku lapar. Hah? Terus aku diem diri aja gitu disana. Nungguin kamu yang gak jelas. Eh. Tadi itu. Ini semua gara-gara kamu ya. Bisa gara-gara aku disini aku jualan mas. Iya memang kamu jualan disini. Cuma kalau aja kamu gak ada disini. Kira aku mungkin gak bakalan. Iya semisal kalau aja kamu gak ninggalin pacar kamu sendirian ya gak mungkin pacar kamu kesini dong. Iya kan? Jualan disini. Aku tuh lapar. Aku tuh cari makan disini. Iya harusnya itu. Kamu itu tungguin aku dulu baru kamu keluar. Aku belum ketemu. Aku belum dateng. Kamu malah deket-deket sama cowok ini. Eh. Sini. Sini kamu. Kamu kemana sih? Kamu itu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan tadi. Biasa mesra-mesraan di depan pacarnya. Itu sangat menyakitkan. Tuh. Pajar udah tau kan kelakuan pacar aku seperti apa? Eh. Kamu itu harus sadar diri. Kamu ini cuma tukang bakwan. Beda sama aku. Aku ini anak orang kaya. Cocok sama si Novi. Kalau kamu ini cuma tukang bakwan. Gak pantas deket sama Novi. Eh sayang. Harusnya itu kamu kalau misalnya mau keluar. Mau apa-apa ngomong dulu ke aku. Jangan ketemu sama orang seperti ini. Dan seharusnya kalau kamu mau ketemuan sama seseorang. Seharusnya kamu bilang sama aku dulu. Aku harus tahu. Jangan-jangan selingkuh. Jangan-jangan punya pacar. Jangan-jangan ketemu sama pacarnya lagi. Iya mas ya? Eh ngawur kamu kalau bicara ya. Aku. Sini-sini. Sini kamu. Cukup ya mas. Disini banyak teman-teman saya loh. Saya bisa panggil semuanya. Saya bisa panggil semua seluruh pedagang disini. Buat gebukin mas. Banyak loh mas. Ada suatu cerita. Ada yang macam-macam sama salah satu pedagang disitu. Tiba-tiba pulangnya orang itu tuh bonyok mas. Mau. Kamu cuma ngancem aku. Yaudah kalau misalnya nih. Sini kamu. Kamu itu gak usah kemana. Kamu disini dengarkan omongan kita. Sayang. Apa lagi? Kamu ini. Memang beda. Gak sama seperti halnya Diana. Hah? Maksudnya apa? Siapa? Hah? Maksudnya? Gak sama seperti Diana. Diana-Diana. Jangan-jangan kamu udah punya selingkuhan. Hah? Oh gak. Eh. Diana-Diana siapa mas? Eh. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Emangnya kenapa kalau ikut campur? Dia mantan aku. Kenapa? Kamu gak terima. Kamu mantan kan? Eh sayang. Kamu ini pacar aku. Harusnya kamu itu membela aku. Tadi kamu sudah tinggalkan aku. Sekarang kamu malah belain orang ini. Kok dia barusan keceplosan bilang Diana? Diana siapa ya? Eh. Kamu jangan ikut campur. Udah. Kamu diam disini. Tidak perlu banyak bicara ya. Tidak pantas untuk diberikan ke orang-orang yang memang masih cuma pacaran. Berarti dia gak percaya sama kamu, Novi. Kamu itu diam. Tidak perlu ikut campur. Kamu ini dari penampilannya aja sudah eh. Novi. Masa iya kamu mau sama orang seperti ini? Jelas aja kamu pasti menerima saya kan? Lebih bagus aku. Lebih kaya juga dipandingkan orang seperti ini. Tapi tukang selingkuh. Asal kamu tahu ya, Syarul. Aku tuh udah mulai gak serk sama kamu. Aku tuh pengen putus sama kamu. Apa bilang? Iya, aku pengen putus sama kamu. Kamu pengen putus. Eh, lihat. Lihat sendiri. Ini semua gara-gara kamu pacar aku sampai minta putus segala macam. Gara-gara kamu ini kan. Pasti sudah kamu kasih sesuatu di kepalanya. Sesuatu apa? Aku gak memberikan sesuatu. Kamu yang memberikan sesuatu. Eh, kamu diam. Kamu katanya pinjam modal lima kali gagal terus. Sayang. Apa lagi? Ini tahu kalau aku pinjam modal ke kamu. Ya, aku bercerita lah. Emangnya kenapa? Orang kaya. Tapi pinjam modal ke perempuan. Eh, diam kamu. Kamu kalau main kekerasan, main kekerasan sama aku, aku semuanya bisa panggil. Panggil semuanya. Panggil sekarang kalau bisa. Panggil aja, Fajar. Kamu di sini aja, tidak perlu panggil teman segera macam. Makanya jangan main kekerasan. Kalau kamu semuanya main kekerasan di sini, aku panggil. Aku panggil. Hah. Kamu duduk di sini, diam. Tidak perlu banyak bicara. Iya, aku memang ada di sini. Sayang, kok bisa kamu cerita ke orang ini sih? Kan hubungan kita kan kita yang ngejalanin. Harusnya itu kamu gak perlu ngomong ke orang ini. Ya, karena aku udah muak sama kamu. Aku udah gak betah sama kamu, Syahrul. Ibarat apa ya? Kayak aku deh yang mencukupi kebutuhan hidup kamu tuh. Aku kan memang harus seperti itu. Eh, bisa diem gak? Yang masalahnya, kamu tuh gak boleh begitu sama perempuan. Jangan pinjem uang sama perempuan. Kasian, itu calon istri kamu loh. Mulut kamu ini ya. Coba kamu diam aja. Satu menit. Satu menit diam ya. Eh, sayang. Masalah kita putus itu kalau bisa jangan, sayang. Soalnya kan kita pacaran masih 15 hari, masa sudah mau putus. Ini kan menjadi sejarah yang paling mengerikan dalam usaha ya. Jangan putus ya. Iya, sudah suka aku dong. Dilegian aku udah gak satu visi misi sama kamu. Oh, berarti itu memang keinginan kamu mau putus? Kalau kamu mau putus, aku pastiin tidak akan ada. Loh, kok ada yang panggil sayang? Sayang sama siapa kamu? Mau beli bawan, bawan sayang, bawan cinta ini mah. Enggak, 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 enggak. Ya panggil sayang sama dia loh. Sini, 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 sini. Maksud kamu apa? Ini pacar kamu. Ini pacar kamu. Ini bukan pacar aku, sayang. Ini cuma... Udah kegeps ya. Udah kegeps. Berarti mantra aku berhasil ya. Eh, kamu diam. Kamu tidak perlu ikut campur urusan aku. Sayang, ini bu... Eh, sini, coba, coba tuh kamu dulu. Sini, sini. Sini, sini. Ini cewek yang aku maksud tadi. Gimana? Udah berhasil belum? Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara aku sih? Ya, gara-gara kamu datang lah semuanya jadi... Tunggu, tunggu. Berhasil apanya? Kalian merencanakan apa? Oh, Oh, Novi, Novi. Berarti dia itu memang sengaja memorotin kamu. Dia itu sebenarnya pacaran sama dia. Dia merestui hubungan kamu sama... Sama ini demi alasan. Karena mungkin ketika dia berhasil mengambil harta kamu, Langsung dilempar dia sama dia. Benar begitu? Emang betul? Hah? Kamu udah ngasih uang berapa ke dia? Ya, sebenarnya aku gak pernah ngasih uang ke dia, sayang. Oh, ini usahamu. Proyekmu ini. Kamu itu diam aja. Gak perlu ikut campur, ya. Udah deh, Mas. Gak usah ikut-ikut, ya. Gak usah ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut. Ini jualan saya. Ini lahan jualan saya. Memang jalan umum kamu yang datang ke sini. Aku gak kenang sama kamu. Udah, timp aja. Diam aja. Gimana? Berhasil belum ini? Semua itu gagal gara-gara kamu, sayang. Apa? Gagal? Kalau udah tahu kamu gagal, lebih baik aku memutuskan kamu. Tahu nggak? Jangan, sayang. Jangan putus. Pokoknya setelah ini, aku jamin bakalan berhasil, deh. Apaan? Udah tahu kayak gini? Kamu gagal. Ya, memang gagal. Semua gere-gerekan. Yaudah, daripada aku mending di sini, nih, ya. Mending aku cabut dari sini. Mending kita putus, deh. Udah tahu kamu gagal juga. Apa yang aku dapat? Gak ada, kan? Jangan, sayang. Jangan putus. Nanti kalau misal ini yang gagal. Sekarang gini. Apa yang mau kamu banggain? Nanti aku cari orang lain, deh. Apa? Aku bakalan cari orang lain buat... Udah, udah, udah. Udah, omong kosong banget, ya. Mending kita putus. Laki-laki kok numpang hidup sama perempuan. Malu, mas. Gengsi. Kerja. Laki-laki tuh kerja. Udah, udah. Gini, ya. Daripada aku nih lama-lama di sini. Mending aku cabut, kita putus. Gimana? Lepas, iya. Jangan, sayang. Kita jangan putus. Setelah ini, aku... Lanjut. Pergi aja. Bentar, ya. Gini, nih. Yang mau dibanggain dari kamu apa? Udah muka pas-pasan. Gak ada duit. Apa? Yang bisa dibanggakan dari aku itu. Apa yang dibanggain? Gak ada. Gemawan buat cari lain. Cari perempuan lain. Kalau ini sudah gagal, aku bakal... Kalau mbak jadi saya, saya jadi mbak, maksudnya saya udah pergi. Gak banyak ngoceh di sini. Mbak masih bertahan, masih ngarep. Udah, pergi aja. Udah, sayang. Kamu di sini dulu. Setelah ini, kita pergi bareng. Oh, pergi bareng ya? Gitu, ya. Mending aku aja yang pergi. Kamu di sini. Udah, kita putus. Sayang. Eh, sayang. Kita di sini aja dulu, ya. Alah, alah. Kira-kira-kira-kira. Berantai deh kayaknya. Kamu memanfaatkan, Novi. Jangan, jangan. Apaan, minggil? Pacarmu memanfaatkan kamu. Nah, bener. Gila. Novi. Apa aku udah putus sama kamu? Ngapain masih di sini? Itu, semuanya itu salah. Itu cuma datang ke sini, mengganggu kita. Udah, udah. Gak usah banyak kalasan. Oh, Novi, Novi. Berarti Diana yang dia maksud tadi. Iya. Yang mungkin dia. Aku udah enggak kok. Sayang, Novi. Aku udah pergi. Semua ini gara-gara kamu, ya. Fajar, kamu tahu sendiri kan pacaranku seperti apa? Iya, sekarang aku udah tahu, Novi. Cuman, kalau misalnya kamu mau sih pacaran sama orang seperti itu, harusnya kalau kamu mau pacaran, kamu harusnya pikir-pikir dulu sama seperti apa orangnya, seperti apa karakternya, seperti apa attitude-nya. Kalau bisa-bisa, semua harta kamu, semua harta kekayaan papa kamu, diambil ludes sama dia. Ya, namanya juga kepepet, biar aku tuh gak dijodohin. Oh, betul lah pilih kamu. Bu, Novi. Kamu ngapain? Masih balik lagi si bro kokok, meme, udah-udah selesai pulang. Bentar. Apaan si pegang-pegang? Ini yang mau dijodohkan sama bos, ini anaknya Pak Haru. Haru Harjo? Iya, Haru Harjo. Jadi kamu orangnya? Jadi kamu yang mau dijodohin sama aku? Yaelah, fajar-fajar. Terus kok sudah kenal? Kamu kenapa gak bilang dari awal, meme? Kalau misal kamu bilang dari awal, kalau misal orang yang mau dijodohin sama aku ya ini, yaudah aku gak mungkin nolak. Oh, maksudnya? Maksudnya kalau misal orang yang dijodohin sama aku. Kalau misal orang yang dijodohin sama aku, aku tuh ya tetep mau kabur lah. Masih sayang? CLBK ya kalian? Ini mantan aku ketika aku kuliah, ketika dia masih kuliah, tugas dia, bontot dia, yang jaga dia semuanya ya. Aku cuma ketika udah lulus kuliah, dia menghilangkan aku lulus lebih cepat. Ya kan bener bos, namanya pilihan orang tua, ya pasti bener kan sekarang? Ya udah deh, biar gak ribet. Kamu pulang aja deh. Bilang sama papa, aku masih mau ngabisin jualan bawan aku, terus aku pulang ya. Ya, ya udah bos. Mari bos. Hati-hati meh, wudhu, wujudu buset. Jadi kamu jualan bakwan ini, cuma pura-pura? Hah? Astagfirullahaladzim, pajar. Berarti kamu mau naiknya gak lindo dong? Iya, aku cuman, sebenernya aku, karena ditantang sama papa aku, kalau aku di luar dari luar rumah, katanya kalau 5 hari, 7 hari, 8 hari, aku bisa bertahan hidup. Dan sekarang aku bakal membuktikan, terhadap papa aku, terhadap keluarga aku, bahwa aku bisa bertahan hidup di luar. Ya, aku bisa jualan bawan, ini halal. Gimana bawan aku, mantap kan? Ini bawan cinta, bawan terenak. Yaudah, daripada kamu bingung. Gimana aku mau bantuin kamu jualan bawan? Sampai habis. Iya. Terus kita pulang. Terus kamu juga pulang. Terus nikah deh. Ayo, kenapa kamu gak bilang dari tadi sih, kalau misalnya yang digodohin sama papa aku, itu kamu. Yaudah, ayo kita jual. Kita jual, ini gak dihabisin nih? Masih dimakan doen juga sama bakuannya. Aku mau dong. Aku gak mau gorengnya. Aku gak mau minyak. Biar kamu lulus sama aku. iya, Fajar. Kamu juga mau ya makan buka sisa aku. Iya, karena aku nanti kan jadi calon istri kamu. Mana kamu? Aku gak kencang. Tolong yuk. Yuk. Aku pegang mana nih? Ini. Tunggu dulu. Oh, itu gitu kan? Jatuh, Fajar. Perayaan. Karena aku udah tahu jodoh aku. Jadi aku makan sendiri, terus aku kasih di gratis semarang. Oke. Ini dorong. Yuk. Kamu ini aja. Ini, ini. Ya kan aku pengen dorong, Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buncinya lupa. Yuk. Bakwan, Bakwan. Beratis. Bakwan, jangan bilang beratis. Iya kakek. Kenapa yang bilang beratis? Kemana sih? Kalah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax